Intro Segera turun General, lekas Atau saya ledakkan rumah ini Saya peringatkan sekali lagi General Worldwide Production Present Kamis 30 September 1965 Di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Pada tengah malam Tiga jam menjelang operasi penculikan Tujuh jenderal TNI Angkatan Darat Akan dimulai Ketegangan mulai terasa intens Menyelimuti para gerombolan penculik Beberapa lelaki Tampak terburu-buru memasuki Gedung Pemetaan Nasional Divisi Pengamat Udara TNI Angkatan Udara Tak jauh dari sudut barat Laut Halim Lima pimpinan operasi penculikan Menggelar rapat persiapan terakhir Mereka adalah Syam Kameruzaman Atau Ketua Birohusus PKI Supono Marsudijoyo Asisten Syam di Birohusus Kolonel Abdul Latif Komandan Garni Sun Kodam Jaya Letkol Untung Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakra Birawa Dan Mayor Sujono Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Di Halim Mereka duduk mengitari meja rapat Wajah mereka nampak letih Seharusnya operasi penculikan Sudah dimulai pada pukul 11 malam Rencana pun akhirnya berubah Karena tim inti terlambat berkumpul Syam membuka rapat Sembari mengepulkan asap rokok Dalam rapat itu Laporan dari pasukan-pasukan Di daerah sudah masuk Ternyata banyak dari pasukan itu Yang belum siap bergerak ke Jakarta Ketegangan pun makin memuncak Di benak para peserta rapat Tak jauh dari Halim Tepatnya di daerah Lubang Buaya Pasukan G30S sudah bersiaga Namun Persiapan pasukan di Lubang Buaya pun Tidak berjalan mulus Alias banyak terjadi kendala Seperti Rantai Komando 7 Regu Penculik Belum disepakati Pembagian sasaran penculikan Juga kacau Dua tim penculik Sebagian besar beranggotakan Pemuda Rakyat Organisasi Pemuda Saya PKI Yang baru belajar menembak Namun mereka malah diserahi Tugas mengambil target kelas kakap Yakni Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Haris Nasution Dan Panglima TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani Target kemudian ditukar lagi Dengan pasukan lain Dengan tergesa-gesa Brigjan Suparjo Panglima Komando Tempur 4 Komando Mandala Siaga Yang tiga hari itu Sebelumnya baru tiba dari Kalimantan Untuk bergabung dengan tim G30S Pada malam itu Tertegun melihat buruknya persiapan Ternyata setelah diteliti Kekuatan positif di pihak kita Hanya satu kompi Cakrabirawa Keraguan pun menjalar Di benak para peserta rapat Syambeng hardik mereka dengan keras Boom Giliran revolusi mau berjalan Banyak yang ingin mundur Tapi lihat nanti kalau sudah menang Banyak yang mau ikut Kekurangan apapun Tak bisa membatalkan recena kita Apa boleh buat Kita tidak bisa mundur lagi Rapat kemudian ditutup Pukul 3 lewat 15 Tim penculik bergerak maju Menuju sasaran masing-masing Inisiatif operasi penculikan dini hari itu Datang dari Ketua Umum Komite Sentral PKI Dipanusantara Aidit Pada awal Agustus 1965 Sepulangnya dari kunjungan ke Cina Aidit menghubungi tangan kanannya Syam Kamaruzaman Kenapa Bung pulang mendadak ke Indonesia? Oh saya segera ke Indonesia Begitu mendapat kabar Presiden Sakit Saya khawatir Presiden meninggal dunia Saya takut kematian Bung Karno Nanti bisa dimanfaatkan Jenderal Angkatan Darat Untuk merebut istana Dan menyingkirkan PKI PKI sekarang harus memilih Didahului atau mendahului Dan pada malam itu Sang Ketua tampaknya Sudah mengambil keputusan Syam segera diminta Memeriksa barisan biro khusus Dan membuat konsep Untuk mengadakan Satu gerakan yang bersifat terbatas Syam bergerak cepat Dua hari setelah bertemu dengan Aidit Ia lalu mengumpulkan Dua asistennya Bono dan Bono Di rumahnya di Salemba Tengah Jakarta Pusat Tiga perwira menengah TNI Menjadi kandidat utama Pelaksana operasi terbatas Aidit Mereka adalah Kolonel Abdul Latif Ledkol Untung Dan Mayor Sujono Tiga perwira menengah Angkatan Darat Kolonel Latif Ledkol Untung Dan Mayor Sujono Mereka bertiga adalah Anggota PKI Pernyataan Syam ini terdapat Di berita acara pemeriksaan Syam Oleh polisi militer Karena ini tugas partai Maka tenaga pelaksana utama Harus berasal dari Anggota partai Syam juga mengirim telegram Ke semua jaringan Biro khusus di daerah Dalam telegram itu berisi taktik Dan strategi pergerakan pasukan PKI Begitu rencana aksi terbatas sukses Mereka harus menguasai instansi penting di daerah Dan mengajak penjabat setempat Mendukung Dewan Revolusi Dengan cara itu Diharapkan sebuah aksi kecil di Jakarta Bisa memicu gerakan masa yang meluas Di seluruh Nusantara Rapat persiapan dilakukan sampai 10 kali Lokasinya berganti-ganti Kadang di rumah Syam Kolonel Latif Atau kediaman Kapten Wahyudi Sasaran operasi terbatas PKI itu Baru ditentukan pada 26 September 1965 Tim pelaksana menentukan Ada 10 tokoh anti-komunis Yang harus diamankan Selain 7 nama Jenderal TNI AD Yang sudah umum diketahui Syam mengusulkan penculikan Mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta Wakil Perdana Menteri Tiga Hairul Saleh Dan Jenderal Sukendro Aidit kemudian mencoret Tiga nama terakhir Segera turun Jenderal Lekas Atau saya ledakan rumah ini Saya peringatkan sekali lagi Jenderal Lubang buaya 1 Oktober 1965 Pukul 5.30 Tim penculik Pasopati Kembali ke markas dengan kabar buruk Tiga Jenderal tewas tertembak Termasuk sasaran utama Ahmad Yani Sedangkan Jenderal Nasution Mampu lolos dari sergapan para penculik Semula Aidit bermaksud Membawa para Jenderal Kehadapan Presiden Soekarno Hidup-hidup Dan meminta mereka Membatalkan rencana Kudeta Dewan Jenderal Sekarang Rencana itu gagal Sejak itu Operasi Biro Khusus PKI Perlahan-lahan runtuh Satu batalion pasukan gerak Jepat TNI Angkatan Udara Yang direncanakan datang Tak pernah muncul Pasukan tank dan panser Yang diharapkan datang dari Bandung Pun tak pernah ada Kubu TNI Menyerang balik Para komplotan PKI Di tengah serangan balik itu Pukulan terakhir Datang dari Presiden Soekarno Kepada Brigjen Suparjo Yang menemuinya di Halim Jumat Siang 1 Oktober Bung Karno itu memberikan Perintah tegas Jangan lanjutkan Pertumpahan darah Moral penculik pun langsung jatuh Tepat pukul 7 malam Suara bari tonpang 5 Kostrat Majen Soeharto pun mengudara Gerakan 30 September Adalah kontra revolusioner Ketika itu Syam sadar Mereka sudah kalah Pada 2 Oktober Pukul 1 siang Sehari setelah operasi Dipastikan gagal Syam meninggalkan Halim Dan pulang ke rumahnya Di Jalan Pramuka Jati Jakarta Pusat Sepekan kemudian Tanpa pamit kepada anak-anaknya Ia melarikan diri ke Bandung Dibutuhkan 1,5 tahun Bagi tentara Untuk menemukan Syam Pada 9 Maret 1967 Syam akhirnya bisa ditangkap TNI Ketika bersembunyi di Cimahi Jawa Barat Di rumah Letnan 2 Suparman Tentara yang bersimpati Pada PKI itu Setelah itu Aparat menguras informasi Dari Syam Tentang G-30S Dan Partai Komunis Indonesia Dari Syam Di rumah Kemayiran Ia presence Polak Ia Terima kasih.